Pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau disingkat dengan KTT KAA yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 April hingga 24 April 1955, pemerintah Indonesia dan para peserta Konferensi Asia Afrika terkejut mendengar kabar pesawat Kashmir Princess yang ditumpangi oleh delegasi Cina mengalami kecelakaan. Pesawat charteran milik Air India itu meledak dan mendarat di Laut Kepulauan Natuna. Korbannya 16 orang tewas dan 3 selamat. Konferensi yang sudah disiapkan dengan matang itu tetap harus berjalan. Akhirnya mereka dapat bernafas lega karena Perdana Menteri Republik Rakyat Cina, Zhao Inlai, tidak berada dalam pesawat itu. Zhao mengetahui rencana pembunuhan itu. Dia mengubah rencana dan rute perjalanannya, sehingga dia selamat dan dapat menghadiri konferensi KAA di Bandung. Komisi penyelidikan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia menyimpulkan penyebab kecelakaan pesawat tersebut adalah adanya bom waktu jenis detonator MK-7 yang dibuat oleh Amerika yang dipasang di bagian roda bagian kanan pesawat. Pemerintah Cina menuding CIA atau Dinas Intelijen Amerika dan Chiang Kai-shek berada di balik sabotase tersebut. Chiang Kai-shek adalah pemimpin partai nasionalis Cina yang melarikan diri ke Taiwan karena kalah dalam perang saudara melawan kubu komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Mao sendiri kemudian memproklamarkan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Budi Setiono dalam tulisannya, bom di tengah konferensi Asia Afrika menyebut sejarawan Steve Sang yang menelusuri arsep-arsip Inggris Taiwan, Amerika Serikat, dan juga Hong Kong mengungkapkan bahwa pelaku pemboman adalah agen dari partai nasionalis Cina yang beroperasi di Hong Kong. Dokumen Cina yang dibuka untuk publik pada tahun 2005 menunjukkan Dinas Rahasia Kau Mintang bertanggung jawab atas pengemboman tersebut. Pada Maret 1955, mereka merekrut Chow Seming alias Chow Chu, pegawai kebersihan di Hong Kong Aircraft Engineering. Kemudian Kau Mintang menawarkan uang sebesar 600 ribu dolar Hong Kong dan tempat perlindungan di Taiwan. Ketika akan ditangkap polisi Hong Kong, Chow Chu melarikan diri dengan pesawat civil air transport milik CIA dalam penerbangan ke Taiwan. Setelah agen Kau Mintang gagal, CIA mengambil cara lain. Pilihan terbaiknya adalah meracuni Chow saat berada di Bandung. Menurut Wilson A. Hefner, Jenderal Lucian Trusco Jr., Wakil Direktur CIA bidang koordinasi, menerima informasi bahwa petugas CIA di stasiun Asia telah merencanakan untuk membunuh seorang pemimpin Asia Timur yang kemudian diidentifikasi sebagai Chow dengan meminta seorang agen lokal menempatkan racun yang tak terdeteksi ke dalam mangkuk nasi Chow saat perjamuan terakhir KAA. Racun itu akan menyebabkan Chow mati sekitar 48 jam kemudian setelah dia kembali ke Beijing. Khawatir pembunuhan Chow hanya akan merusak kepentingan Amerika di Asia, kemudian Trusco segera memberitahu Duls tentang rencana tersebut. Duls yang tahu atau mungkin percaya bahwa Trusco mungkin memberi informasi ini kepada Presiden Eisenhower buru-buru bertindak untuk menghintikan operasi tersebut. Akhirnya operasi tersebut digagalkan atau dibatalkan. Perdana Menteri Chow Enlai sendiri yang menjadi target pembunuhan menjadi pusat perhatian di dalam KAA. Selain dia selamat dari pengeboman pesawat, dia juga mengusulkan suatu deklarasi perdamaian. KAA yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung berjalan dengan lancar dan menghasilkan dokumen penting yang disebut Dasar Sila Bandung. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jadah salah-salah sebut kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.